Halo semuanya balik lagi bersama aku di channel Henry Gamers teman-teman ya oke jadi di video kali ini kita akan memainkan sebentar aku geserin dikit aku takutnya tergeser sesuai oke jadi kita lanjutin lagi jadi di video kali ini kita akan lanjutin growth kok lanjutin ya ya kita balik lagi ke konten growthopia lagi teman-teman udah lama banget aku nggak bahas-bahas konten growthopia ya dan banyak dari teman-teman aduh itu memenuhi komentar-komentar di video setiap video aku dan juga di live streaming aku teman-teman bang kapan main growthopia nya bang bang nggak pakai genta lagi bang oke 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 daripada kita berlama-lama kita bakal coba dan aku mau lihat akun aku kena suspend atau enggak teman-teman ya soalnya udah lama banget aku nggak ngelogin si akun ini teman-teman teman-teman ya aku mau lihat apakah sistemnya growthopia itu bakal bisa ditembus atau enggak teman-teman Oke ini update ya update file Oke sampai update file aku bakal ya cepet nggak jadi jadi kita sampai bahas-bahas teman-teman ya berarti nggak kena suspend kayaknya ini akun gua kebel banget ya kita bakal bahas Hai kita bakal bahas growtopia sedikit teman-teman apa ada update-an terbaru 32 Oke nge-stuck sedikit hai 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 fine Oke berani udah selesai nih Oke hmm eh Hai kaku disini ya Hai ini what apa sih hai 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 lah sejak kapan gua punya ini ya Oh gua kunci aja deh teraku takutnya ntar diambil orang lumayan sih name new one juga lumayan ya kunci aja deh siapa tahu beruntung guys aku nggak tahu nih aku udah lama banget aku enggak on kalau dari segi watch masih normal ya masih normal sih Gadaian curiga di akun ini soalnya udah lama banget aku enggak mainin akun ini temen-temen terbanyak banget tuh uh bloknya banyak banget guys Hai enggak pernah sih aku kayak gini ya ketemu temennya aku dapat word yang bagus ya hai 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 akun ku nge-stuck di sini guys tapi eh banyak juga nih ada iceblok ada apalagi tuh icebloknya masih ada guys masih utuh ada ini juga Hai lumayan sih namawannya makstum mwah makstum nwah mantap nih keren namanya keren juga ya enggak papa deh kita namanya ntar kita ganti ya aku mau keliling-keliling dulu guys eh coba kita kesini deh Hai eh kalau disini enggak ada yang cerita ya Hai aku kita bakal kesini mungkin eh bukan ah berarti kita ke sini hmm nggak ada yang curiga ya di sini enggak ada curiga sih aman-aman aja tentram eh ada egg guys ada telur berarti what aku ada beberapa hari yang lalu kayaknya ada yang ngunjungin word ini hmm dikiranya gua ngebot Oh ya gua itu ngitungin sih lumayan lagi hmm ini bahkan bisa gacik kita guys bisa gacik Ayo kita gacik guys mumpung eventnya udah berakhir ya cuw wuih limanya dapet guys limanya dapet cuman sayang nyetanya nggak dapet guys sayang banget hoki ya hai 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 eh disini aja deh atau di word yang kerjaku ya eh gading gede eh di word kerjaku atau apa ya kok aku lupa ya ada sama word kerjaku ya Hai tari guys aku melupakan word kerjaku guys hmm hai 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 what yang paling the best ini mah nih what santai-santai kuidih banyak banget nih ada face ada ini oke teman-teman aku mau bahas sedikit teman-teman eh soal nigrotopia jadi apa ya kalau untuk dari segi soft masih ini ya masih masih default nggak ada yang baru nggak ada hal yang menurutku tuh bosen aja gitu kalau dari segi ini enggak tahu buat apa nih kacamata nih yang banyak-bosen fitur juga aku waktu itu pengen beli banget si ini kaca kacamata ini cuman aku nggak berani lagi beli karena pagi ku bonggong uang guys ceng address ceng ini ya hmm kalau dari segi ini enggak ada hal yang baru enggak ada hal yang baru guys kalau dari segi ini paling yang ini guys ini start suge surgikal ini nih guys surgikal ini aja yang enggak ada hal yang baru ya ada fitur-fitur ini doang yang waktu tuh udah biasa enggak ada Wow lagi enggak ada rasa Wow itu keren banget loh Bro kalau dari segi card ini enggak ada ya ini alasan ku kenapa enggak gua enggak main growtopia tinggal gara-gara ini event yang begini-begini aja gitu ini berapa nih nah for complete al-epic quest ini masih apa nih kalau kita pakai ini complete al-epic quest maksudnya gimana dah tapi enggak peduli sih aku pengen aku mau beli ini cuman tergak guna oke sepertinya enggak ada yang baru ya ini buat apa nih al-epic quest the growtoken the growtoken ini buat apa sih fungsinya cuman growtoken shader kocak-kocak kalau setiap hari dapat growtoken enak kalau pakai ini nih misalnya nih kita beli ini terus keluar tuh growtokennya Nah itu enak-enak kenapa aku enak kenapa aku bilang enak itu karena bagiku tuh apa ya enak tuh karena ketika kita login gitu udah dapet growtoken sekarang udah nggak ada lagi guys sekarang udah hambar doang nih di growtopia nih makanya aku tuh udah kayak apa sih growtopia ini bosen banget gitu kayak gini-gini doang nggak ada tujuan mau ngapain ngapain juga bingung gitu hasil dah mau ngapain juga bingung coy hmm kita lihat fosil-fosil aku aja deh kita klien-klien guys ini udah kosong biasa aja aku taruh disitu guys nah ini item-item aku yang menurut itu enggak guna nggak tahu berguna banget nih item-item ini kusimpen kalau misalnya lagi ada event kayak st.patrick gitu kan nah ini dulu yang aku pakai cheat ini aku pakai cheat ngambilin si emeralnya emeralnya aku pakai cheat teman-teman biar dia banyak gitu hahaha udah biasa lah ya Nah kita lihat disini ini apakah ada puzzle ya masih kayak gini-gini aja sih kalau dari segi fosil ya kejualan 5WL doang teman-teman enggak mahal-mahal amat tapi kalau udah servernya ketika sepi kayak gini ya bosen lah jadinya disini ada masih ada champ eh what what gua yang menurut itu udah the best lah nih what hmm itu what ini ya blok apa ya kok penasaran aku ya blok apa ini Oh ntar berblok kayak ini loh tanamannya ya kayak tanaman sih itu ini aku juga kopas teman-temannya ini aku kopas bikin lagunya gua kopas jadi semuanya kopas guys oke nah kita coba lihat ini teman-teman aku bakal kecilin audionya kita bakal coba lihat cheat kita yang udah kalian kenal yaitu Genta coba kita lihat ya teman-teman ya di sini enggak ada yang aneh enggak ada yang baru kita coba lihat anomen yang biasa ya ini yang member biasa enggak enggak berlangganan ya teman-teman ya kita lihat dulu ada yang baru Oh ada yang baru guys ada yang baru nih hmm ada Brody ya wuih ini kayaknya aku curiga sih ada Brody guys hmm ada ada cheat bar nih kayaknya aduh nggak bisa lagi dilihatin sedih banget yang ini aja deh eh guys padahal aku pengen lihat lah guys Hai coba dilihat Wow fake leak fake typing Asia gila infinity jam infinity jam gak tuh modflay modflay oh dia ada bugnya guys ini yang masih bug nih ini modnya sama gitu fungsinya sama Hai anti-bond oh modflay anti-bond tuh dia masih ada yang sama teman-teman ini untuk parker lumayan ya game speed kagak ngerti lagi gua buat apa ini auto typer Hai delay gila ini mekasih not auto typing anjay nggak ngerti gua liatnya Hai Oke ini kita lihat UI nya ya UI nya hmm ini untuk di bagian fitur wih keren sih ini blacklist whitelist Wah ini gua tahu nih buat apa nih fungsi kedua nih jadi yang blacklist ini buat kalau ketika ada orang masuk ada orang masuk nih siapa aja yang boleh masuk siapa aja yang enggak boleh masuk teman-teman contoh kalau misalnya akun aku tuh aku udah aku kasih whitelist buat akun aku yang ini nah tapi ketika nggak ada di di luar whitelist itu bakal di band gitu di di band di word itu gitu jadi enggak orang bisa sembarangan masuk ya itu bagus banget nih gua seneng banget sih kayaknya fitur ini siapa lagi yang ngejual ya fiturnya bagus banget guys Hai gue suka sih Hai aku suka banget anis top at ncrikot wih gila tanggal 22 bulan Maret Wah udah lama banget ya ini daily quest gak peduli gua mau daily quest apaan jujuran daily questnya enggak bosen-bosen apa kayak gini gila daily questnya sekarang udah 14 DL doang roll farmer Oh mantap lah Hai barel waduh sekarang udah murah-murah ya pen bucket seat ah ini bakal jual mahal sih Hai Oke kita lanjut ke anemen dari si Genta yang premium nih yang udah daftar premium ya guys Hai Oke Hai apa ini tanggal empat eh tanggal 4 sorry bulan April tanggal 20 2023 obisop ee just idiot obisop just add new itu idiot stop ini blablabla update delay sorry Oh jadi katanya update-nya sorry guys nge-delay ya Ayo kita coba translate apa yang terjadi teman-teman obisop obisop baru saja menambahkan barang isu hari kedala paket mood login pembaruan tertunda sorry Oh 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 aku udah bilang masih ubisop nih aneh-aneh deh kalian semakin hari makin gila gitu ya kalian teganta premium ya gini-gini doang ada yang terakhir itu tanggal 4 bulan 4 ya 44 guys dan disini kalau kalian bisa lihat itu tanggal 20 teman-teman berarti Genta belum update ya teman-teman belum ada kabaran well sebagiku itu standar lah ya Oke lah teman-teman kita udah di akhir atau di ending si video ini teman-teman nah gimana sih menurut kalian sekarang growtopia menurut kalian aja deh kalian mau main gtcps kek mau main apa ke growtopia ori kek itu terserah kalian dan balik ke kalian sendiri kalau bagi Bang Hendrik main CPS itu orang Indonesia yang bikin dan gua enggak mau dalam kutip enggak mau banget untuk main game gitu iming-imingnya ujung-ujungnya apa ujung-ujungnya karena scam dihack akunnya dan sebagainya dan gua enggak mau denger itu dan juga gua enggak mau sponsoring CPS atau yang yang mirip-mirip dengan growtopia aku masih mending kalau mau main growtopia atau main hyperpixel ya hyperpixel atau pixel lah ya pixel atau apa pokoknya itu yang aku tahu teman-teman game-game yang menurut gua tuh sejenis sama growtopia dan itu menurut gua itu pengganti kesenangan aku juga dan juga aku bisa nge-break gua main juga bisa dan sebagainya Oke untuk segi gen kalau Genta ini aku masih nilai bagus karena selalu up to date ya walaupun ya ini banyak yang bagi gua sendiri itu bikin Hai bikin kesel tuh banyak yang Genta still alive Yap Ah masih ada puzzle guys seperti biasa ya absen puzzle gitu Ya buat Genta sih buat yang lain-lainnya bagiku yang citer-citer bagi aku ya kalau untuk sementara waktu sih kalau misalnya enggak mau repot bikin UI UI yang UI itu berarti apa yang UI itu kayak gini teman-teman ya ini UI namanya nih nah kayak gini nih ini UI namanya nih kalau yang ada icon icon gini itu UI namanya UI itu makanya perbedaannya itu UI UI nya itu atau loket paketnya saranku sih daripada pusing-pusing gitu kan banyak yang ngemis-ngemis Bang mau bikin nincitnya ini pakai Cinejin aja bro di 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 ini aja dikasih in apa ya namanya di save gitu dibikin script udah di save gitu ntar jadi sendiri biarin orang yang itulah itulah Wers bagi aku sih kayak gitu aja sih daripada kayak gini kalau kayak gini terus bagi aku ntar banyak yang nungguin gitu banyak yang nungguin bang 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 update bang bang ini update bang ini bang ujung-ujungnya panjang lebar kali jadi dan akhirnya pada bubar kayak sama kayak si porku ya porku juga agak sedikit lama juga update nya kalau bagiku sih untuk cheat cheat yang ada di growtopia bagiku ini ada yang baru juga kan tadi kan ada yang baru juga kan yang disini nih ada yang baru juga nih yang baru gabung jadi jadi cheater ini developer baru juga nih developer baru nih yang bagiku ini kayaknya pesaingnya si Genta nih Genta apa ini apa ini oh ngakak karena saya karena saya bangkret disini adalah dunia donasi yang saya siapkan nama oh nama dunia oh ngerti ngerti aku hmm jadi ngakak karena saya bangkret disini oh saya bangkret disini disini nih bangkretnya disini nih 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 saya bangkret yah gitu lah what is setup jadi katanya kalau saya udah bikin ini itu bangkret gitu jadi akhirnya dia bikin sendiri cheat yang bagus ini lumayan sih bagi aku kita lihat yang folder foldernya ya banyak banget nih ada FL ini aplikasinya aimlab wah gila aimlab gak tuh da Vinci waduh da Vinci ini aplikasi-aplikasi yang hmm bangkret bengeng ini kayaknya hobi banget ini dia main yang kayak gini aja oke kita lihat-lihat kanan-kiri kanan-kirinya troll hack gila ini oh my god ada rusek wah ini ini anak cheater juga nih kayaknya ini developer yang bikin-bikin cheat nih hobi banget nih Bypass Code Ya Bypass Code Ini Java Bypass Code Wah Gila Ada Boze Crack Boze Crack buat apa Ada Multi MC Multi Tab MC Gak lagi main yang ini ya Multi Tab gitu Gak gak ngerti gue Ada 4Gate Mode Ini banyak banget nih Ada Bin Ini banyak banget nih 1.16 Mode Wah ini yang ini ya MC ya Kayaknya MC ya No Private PFI Wow Apa nih Gila banyak banget nih orang nih Clim the Rock Wah ini juga nih pake cheat nih kayaknya Ada Wah Ada GitHub GitHub Desktop guys Ada PID2 Ada G Remote Wah banyak sih ini Ada Ida Pro Gak tau buat apa Ida Pro nya Ida Pro ini aku gak tau sih Aku baru liat itu Ada VTB App Wah ini VTB buat apa nih Aku gak ngerti Kalau VTB tau aku nih Untuk main GTA 5 online Oh ada Overwatch Wih banyak juga ya Aplikasi-aplikasinya ya Ada Siarex Wah siarex tuh Hmm Ya oke lah temen-temen Ini Aku sampai disini aja Video aku Thank you buat kalian yang udah nonton aku Dari awal sampai akhir Dan ini penilaian ku Bagi ku Untuk kedepannya Ya itu yang aku saranin ya Kalau misalnya Daripada lama Mending bikinin script Cheat engine aja Terus disebarin Dah gitu aja sih Yang kayak Ya biasa Kayak kita beli premium lah ya Temen-temen ya Kalau pake UI Kayak gini kan agak repot ya Ini kalau bikin Kayak gini kan agak repot gitu Nah kalau bikin UI Bikin packet Ini bla 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 Bikin scriptnya Ini belum gitu Tetek bengek Eh banyak lah Pokoknya lah Aku udah pusing banget Pikiran kayak gini Oke Ya sudah Sampai disini aja video aku Thank you buat kalian yang udah nonton aku Sampai akhir Dadah